Baik pemirsa banyaknya warga DKI Jakarta yang ingin pulang lebih awal untuk berbuka puasa tak hanya berimbas pada kemacetan arus lalu lintas di sejumlah stasiun penumpukan penumpang nampak hampir setiap hari sejak awal bulan puasa Momen bulan puasa memang banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk pulang lebih awal Hal ini dikarenakan mereka ingin melakukan aktivitas berbuka puasa bersama keluarga mereka di rumahnya masing-masing Lalu hal ini berdampak pada kepadatan penumpang yang terjadi di beberapa stasiun di Jakarta Salah satunya adalah di stasiun Tanah Abang Ya seperti inilah suasana penumpukan penumpang yang terjadi di stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat Jika pada hari biasa kepadatan penumpang terjadi pada pukul 4 sore Sejak awal pelaksanaan puasa 3 hari yang lalu Kepadatan penumpang telah tampak sejak sekitar pukul 3 sore Meski demikian tidak tampak adanya fasilitas tambahan Yang diberikan di sekitar stasiun Tanah Abang Yang memasuki bulan puasa ini banyak warga yang memutuskan untuk pulang Agar dapat berbuka puasa bersama keluarganya di rumah Keinginan pulang lebih awal didukung oleh kebijaksanaan sejumlah perusahaan Yang memberikan kelonggaran pada karyawan untuk pulang lebih cepat Meski demikian harapan untuk cepat sampai rumah tak selamanya dapat terrealisasi Selain karena harus berebut tempat dengan penumpang lain Mode transportasi kereta api pun kerap mengalami kendala teknis yang berakibat pada keterlambatan perjalanan Irfan Tanjung Muhammad Adam, MNC Media, Jakarta